Intro Di sisi lain dari permintaan perbaikan jalan hingga rumah tak layak huni menjadi harapan warga Queen Cerucuk saat kunjungan calon anggota DPRD Banjarmasin nomor urut 2 dari PDIP Dapil Banjarmasin Barat yaitu Erina Wati Sipayung belum lama tadi Calon anggota DPRD Kota Banjarmasin dari PDIP Perjuangan nomor urut 2 Dapil Banjarmasin Barat Erina Wati Sipayung kembali melakukan belusukan belum lama tadi Kali ini bersama timnya ia menemui warga Kelurahan Queen Cerucuk, Gang Inaya, dan Gang Rahman Dalam kunjungan dari pintu ke pintu tersebut Erina Wati juga menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat Sosialisasi ini sekaligus upaya Erina Wati Sipayung untuk membantu peningkatan elektabilitas PDIP Perjuangan dan pasangan Cawapres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan membagikan alat meragak kampanye berupa baju kaos, kalender, dan kartu nama Dalam kesempatan ini warga Queen Cerucuk turut menyampaikan aspirasi Hal utama yang disuarakan adalah kondisi infrastruktur jalan yang sering tergenang banjir saat hujan Mereka meminta agar jalan diperbaiki dan ditinggikan agar tidak mudah tergenang Setelah itu Erina Wati juga bertemu salah satu warga yang tergolong masuk kategori miskin ekstrim Bahkan bantuan sosial yang disalurkan pemerintah ternyata tidak kunjung didapatnya Ulun atas nama petua RT38 Memohon kepada Ibu Adelina Sipayung Untuk semudah-mudahan si Din duduk di Dewan Untuk meminta tinggikan jalan kami yang setiap malam Untuk beberapa malam ini banjir Nah itu aja Dan ini rumah saudara kami ini kurang layak Gunung mohon dibantu Atas nama siapa rumah ini? Atas nama Ibu Kurnia Menanggapi hal tersebut Erina Wati Sipayung Menyakakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi warga Ia juga memohon doa dan dukungan masyarakat Agar dapat memenangkan pemilu Demi mewujudkan perubahan yang diinginkan bersama Dirang-dirang warga Saya juga ingin perhatian juga melihat keadaan di tempat ini Terutama yang bagian jalan Yang mungkin setiap kali ada banjir mereka terkena Jadi kan sangat mengganggu juga kenyamanan mereka Jadi untuk saat ini saya kena langsung terjun ke lapangan Melihat keadaan di mana di RT 38 ini Sudah-sudahan kalau saya duduk nanti di anggota dewan Saya akan perjuangkan kembali dan saya akan tinjau kembali lokasi ini Saya akan bantu apa yang menjadi kebutuhan di tempat ini Dan itu satu untuk medan rumah Kita akan perjuangkan Kita akan cari solusi Gimana supaya rupa ini kembali bisa seperti layak Layak ini bisa di tempat Rido melaporkan untuk Banjar TV